Warga dihebohkan dengan adanya pengakuan warga yang mengaku kehilangan uang di mobil sebanyak 300 juta Uang itu diklaim hilang karena perampokan Ternyata eh ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan cek tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian Pelaku akhirnya mengaku berbohong Pelaku berinisial S mengaku berbohong dikarenakan yang bersangkutan kehabisan uang karena kalah berjudi Sementara uang yang ia gunakan adalah hak milik orang lain Jera tolong Jera ditelusuri Hari S dengan ini saya mengklarifikasi bahwa kejadian perampokan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 Sekitar jam 2 sore di Pasar Sungai Durian Sintang Tidak benar kejadian tersebut hanya karangan saya semata Dan saya menyesali perbuatan saya dan mohon maaf kepada warga masyarakat Selamat menikmati Selamat menikmati